Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video video apa ya Gak tau juga sih video apa apakah mungkin video rekomendasi atau apa Tapi kayaknya bakal jadi video rekomendasi gitu ya Jadi disini saya ingin merekomendasikan software yang paling berguna, bermanfaat dan yang wajib ada sih Kalau kalian memang mungkin kontraktor atau mungkin youtuber atau mungkin streamer dan sebagainya gitu Nah jadi kita disini langsung saja gitu ya ke software yang pertama gitu Kayaknya cuma ada dua gitu software yang paling penting disini Dan ini softwarenya dua-duanya gratis ya jadi kalian bisa download kalian tanpa harus pirate gitu Dan disini yang pertama adalah yang tidak lain tidak bukan adalah OBS pak ya Karena OBS ini jujur untuk kualitas, untuk kualitas sangat bagus banget dibanding mirilis ya mohon maaf gitu Kalau mirilis itu untuk audionya itu kadang-kadang gitu ya kadang-kadang suka jadi resek-resek untuk audionya gitu Dan ya jelek banget gitu kalau kayak gitu Jadi saya harus pakai software Audacity gitu ya untuk audio backup dan saya nanti editing lagi gitu kan untuk audionya dipasin gitu Dan untuk yang audio dari yang mirilisnya saya hapus gitu jadi saya pakai untuk audio yang dari Audacity gitu Jadi disini untuk OBS ini fungsinya banyak banget bukan cuma untuk rekam game atau layar Ini juga bisa untuk streaming gitu kan langsung dari satu software atau mungkin kalau kalian misalnya mau pakai versi Streamlabs gitu ya kalian bisa juga Dan ini bisa untuk stream game atau mungkin nonton game gitu atau mungkin main game gitu ya Pakai layar laptop kalian gitu ya itu dari PS atau mungkin dari Nintendo gitu Jadi dari Nintendo atau mungkin dari PS gitu ya kalau misalnya kalian nggak mau pakai monitor atau mungkin TV kalian lagi dipakai gitu Kalian bisa pakai laptop dan kalian bisa main game PS4 kalian atau mungkin konsol kalian di OBS Studio ini di laptop gitu ya Dan jujur menurut saya bagus banget gitu ya dan ini untuk audio mixer ini benar-benar custom gitu ya Jadi kalian bisa tambahin sesuka hati gitu ya kalian bisa tambahin kurangin Kalian bisa mute gitu kan kalian bisa atur game-nya juga gitu Kayak speaker misalnya disini disini saya turunin gitu ya untuk game-nya Dan untuk source-nya juga disini saya bisa tambahin sesuka hati saya gitu sesuai kebutuhan saya untuk scenes-nya juga Dan ini jujur menurut saya sangat recommended banget Banyak yang tanya bang kalau record pakai apa lu record pakai apa Saya pakai OBS gitu ya dan pakai mirilis juga gitu Saya dicampur gitu kalau misalnya saya bikin tutorial OBS biasanya saya pakai mirilis OBS dan kalau tutorial biasa ya yang lebih banyak gitu ya tutorial biasa saya pakai OBS karena gratis ya Ya walaupun saya juga udah punya mirilis ya di Steam gitu Nah jadi OBS ini sangat bermanfaat banget sangat penting Kalau kalian memang tutorial atau mungkin kalian memang konten kreator di Youtube gitu ya Atau mungkin yang rekam layar baik itu youtuber-gamer atau mungkin sebagainya gitu Dan ini juga untuk kualitasnya kalian bisa lihat juga gitu ya di video-video saya gitu Kalian bisa melihat juga gitu bagus banget gitu OBS ini Bahkan saya kagum banget ini software gratis tapi bagus gitu untuk hasilnya Mungkin karena ini open source juga gitu ya Dan yang kedua adalah software yang bernama Audacity Pak ya Jadi Audacity ini bisa dibilang apa ya Bisa memperbagus audio Kalian nggak harus pakai Adobe apa ya yang namanya yang Yang buat suara itu gitu yang biasanya youtuber yang suka pakai di background buat rekam mic-nya gitu Jadi kalian nggak harus pakai Adobe itu Kalau mungkin kalian memang nggak berlangganan Adobe Kalian bisa pakai Audacity dan ya menurut saya Bagus aja sih untuk kualitasnya Kalau kalian tahu juga podcast saya gitu ini Podcast saya direkamnya menggunakan Audacity gitu Dan kalian cukup download Audacity gitu ya Ini gratis juga kalian cukup download dan kalian install Kalian cukup klik tombol merah ini gitu ya Misalnya kayak gini cek cek 123 cek gitu ya Nah setelah itu kalian udah bisa langsung jadiin audio ini sebagai file gitu Kalian bisa klik file dan kalian klik export Kalian export sebagai WAV aja jangan MP3 Yang saya tahu WAV itu lebih bagus ya untuk kualitasnya Dan kalian bisa save project mungkin langsung gitu ya Dan ya saya saranin sih kalian jangan sampai nggak save project Karena takutnya nanti audio ini tiba-tiba hilang mungkin Atau tiba-tiba nggak ke save atau mungkin tiba-tiba keganti Kalian bisa jadiin si audionya ini untuk jadi file WAV lagi gitu kan Dan untuk Audacity ini bukan cuma untuk rekam doang Kalian bisa pakai efek jadi biar suaranya tuh lebih ngebass, lebih halus Kalian bisa pakai efek bukan cuma bass sih Efek yang kayak treble ya kalau nggak salah ya namanya ya Kalau nggak salah gitu ya Jadi pakai efek-efek kayak gitu mungkin nanti juga saya akan bikin gitu ya untuk videonya Dan ya jadi kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video kali ini Jadi intinya software yang paling penting menurut saya bagi kontrol creator adalah OBS ke-1 dan yang ke-2 adalah Audacity Dan Audacity ini sering saya pakai kalau misalnya saya bikin podcast gitu ya Kalau kalian mau cek kualitas dari audionya kalian bisa nonton mungkin podcast yang saya gitu Dan ini juga saya pakai untuk backup audio Biasanya nge-backup audio kalau saya rekam mirilis Karena mirilis ini kalau direkam kadang-kadang suka ada suara keresek-eresek kayak gitu Jadi saya pakai backup audio gitu Dan ya biar nggak diulang aja sih untuk rekamnya Karena jujur kalau udah ngomong sampai berbusa capek gitu ya Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Semoga membantu atau mungkin menambahkan referensi untuk software-software yang penting menurut kalian bagi kontrol creator atau youtuber Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax